Tapi ketika kuncen di belakang itu jadi sweeper ketika sudah melewati pos 2 Dia ngedenger suara riu atau suara rame Yang dimana itu tuh bukan suara dari orang hajata Dia kayak mikir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Samsung Mr. Horror Dongenger gue kali ini gue bakal nyeritain temen-temen gue Karena udah lama banget kan nih bocah-boceng gak gue ceritain gitu kan Jadi buat kalian yang penasaran dengan ceritanya Kalian wajib tonton video gue sampai habis Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video gue ke banyak orang Dan buat kalian yang mau ikutan Open Trip Kalian bisa lihat di Instagram gue di bawah sini Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga Kalian bisa lihat di bawah sini Dan gak usah banyak bahasa-bahasa lagi Kita mulai ke segmen donor Dongeng horror dimulai Oke cuy Sebelum masuk ke ceritanya Kita ritual kayak biasa Tetap biarpun bulan puasa Ritualnya ya kita nyebat Sambil ngopi-ngopi Masih awal-awal bulan puasa nih cuy Ya gimana puasanya masih lancar Masih aman Ya semoga sampai seterusnya aman lah ya Jangan ada yang belok-belok ke hording gitu kan Hording yang ada di pinggiran jalan Dan hal apa yang gimana Awal-awal puasa tuh udah melakukan hal apa aja Book bar atau udah Apa ya Sering nyari takjil gratisan Atau apa gitu Kalian bisa tulis di kolom komentar ini ya Buat rame-ramein aja lah ya Karena ya gue pun bulan puasa gak ada jadwal buat naik gunung juga Gak ada lah emang pengen full stay aja Karena abis lembaran kita full berantem lagi sama gunung Dan kita bakal nyeritain tentang temen gue nih Kalian sering tau lah di beberapa temen gue tuh Kemarin-kemarin sering gue Enggak sering sih beberapa kali ada Tapi Terus kesuki sama cerita upi dan sebagainya Dan sekarang gue bakal nyeritain temen-temen gue ya Kayak Dukun, Gunchen, Bono dan lain-lainnya Gue bakal nyeritain mereka Jadi ini tuh Mereka juga sebetulnya Sama kayak gue lah Suka naik gunung Sukanya tuh dalam arti gak yang kayak gue Walaupun gue Bisa dibilang gue lebih sering Kalau untuk naik gunung Tapi mereka tuh masih dibilang jarang-jarang Bukan berarti mereka penggulang Maksud gue bukan kayak gitu Tapi Ya mereka tuh kalau naik tuh ya pasti selalu bergerombol Sedangkan gue kan naik cari duit Atau enggak ya Kalau gabut seorang dua orang pun Jadi Kalau mereka tuh harus ngumpul dulu Kadang-kadang rame-rame Ya minimal empat orang baru gas gitu kan Nah mereka ini Ngeagendain untuk naik gunung Sebetulnya Pada saat itu pun gue diajak cuy Gue dimintain Lu ikut gak gini-gini Gue bilang gue gak bisa Gue ada kerjaan dan sebagainya Ya intinya pada saat itu tuh gue gak bisa Entah dari angin mana Ini bocah-bocah laknat Tiba-tiba pengen naik ke gunung salak Memang sih Mereka ini udah beberapa kali untuk ke gunung salak Cuman Mereka ini pengen nyoba satu jalur Sebetulnya bukan pengen nyoba satu jalur Lebih tepatnya gak pada punya duit cuy Jadi kayak modal Ya udahlah Duit seadanya itu kita pakai untuk logistika aja Jadi kan gunung salak ini Apa ya Maksudnya dari perbatasan sukabumi Dan Bogor juga gitu kan Jadi kalau mau lewat sukabumi ya bisa Lewat Bogor juga bisa gitu kan Dan memang kalau kalian tahu Gunung salak ini banyak puncaknya Banyak jalurnya Ya banyak jalurnya tuh Dalam arti Kebanyakannya tuh banyak jalur-jalur ilegal Dan Memang tujuan mereka itu Sebenarnya bukan puncak cuy Gak tahu kemana juga Jadi ada sebuah jalur yang dimana Jalur ini tuh seperti puncak Jadi kalau Pas udah sampai puncaknya tuh Wah Kayak bukitan gitu lah Gitu kan Jadi mereka tuh kayak mutusin Cobain yuk ke jalur itu gitu Nah dari sekian banyak orang Atau yang akan ikut itu Yang pernah ke situ tuh Dukun sama kuncen doang Ya Kenapa mereka pernah ke situ Karena mereka pernah ikut gue sama upi gitu kan Walaupun gue pun Gak begitu hafal sih Kayak masih ngeraba-raba Ya baru sekali atau dua kali lah Ke jalur tersebut itu Baiknya Dukun sama kuncen pun mutusin Untuk ke jalur tersebut Sebenarnya opsinya banyak sih Bisa ke gunung gede juga Gitu kan Tapi mereka kayak pengen Ah gunung salak nih gunung salak Banyak yang nentang juga Tapi Mastiin Yang yakinin itu Ya si Dukun Orang yang memang Agak sedikit paham Tentang hal Permistisan Atau perdemitan Jadi mereka pun kayak setuju lah Dan merasa aman-aman aja Gitu kan Singkat ceritanya Mereka ini udah rembukan Dengan modal seadanya Mereka ini kayak Oke lah Kita berangkat ke sana Dan mereka pun berangkat Gak pake motor cuy Tapi ngikut Mobil callback Dari rumah mereka Jadi ya Itu ngitung gratisan gitu kan Karena memang mereka Minim biaya Minim budget Dan kenapa alasannya Ke gunung salak pun Ya karena Bisa Ngehemat masalah transport cuy Dan jadi Ada sisa uangnya tuh Yaudah dipelihin logistik Dan sebat gitu Kayak rokok dan sebagainya Tingkat cerita Mereka udah prepare Udah briefing Dan total yang akan naik itu Sekitaran 6 orang Mereka udah briefing Dan lain-lain Disitu pun Gak ada kecurigaan Gak punya Virasat jelek Karena Dukun juga orang Yang memang gak akan Apa ya Temen-temennya tuh Tau lah Gak mungkin nih Manusia nyesatin Atau dalam arti kayak Gak mungkin juga Kalau Bawa mereka Ketempat yang memang Nyusahin Berbahaya Dan sebagainya Itu gak mungkin Dukun tuh kan Tapi kan gak tau Kapan terakhir itu Si Dukun kesitu gitu kan Sehingga cerita Mereka udah berangkat Dan mereka pun Sampai di salah satu desa Dan mereka pun Ya cuman sebatas izin doang Dan memang diperbolehkan juga Gitu kan Akhirnya mereka Mulailah perjalanan Dan ketika mulai Di perjalanan ini Bisa dikatakan Sekitar jam Sembilan Atau jam Sepuluan lah ya Untuk melalui jalur ini tuh Gak ada yang namanya Puas cuy Tapi Dukun ini tau Dimana titik Anggaplah kayak Puas gitu Dan Estimasi Perjalanan mereka Adalah Dari bawah Katanya dari satu kampung ini Sampai untuk kesana itu Memang lumayan cukup lama cuy Mungkin bisa dibilang Sekitaran 5 sampai 6 jam Normalnya Karena memang Dari desa terakhir ini Mereka harus bener-bener Jalan Masuk sawah Dan sebagainya Perkebunan dan lain-lain Gitu kan Akhirnya ya mereka Aman-aman aja cuy Sampai 2 jam perjalanan Itu sampai zuhur tuh Mereka masih belum Masuk ke hutan Gunung Salak ini Bisa dibilang ya Kayak masih desa Terus masih Apa sih Kebun Ada sawah juga Gitu Jadi kayak Wah menyenangkan Ini ternyata memang benar Dukun ini gak bawa mereka Ke jalur yang sesat Nah ketika di jalur itu Memang ada sebuah keramaian Ada kayak Hajatan Dilihat kok Dari ketika mereka jalur Wah ada rame-rame apa nih Wah ternyata hajatan Mereka gak punya Naruh sedikit Curiga apapun Singkatnya Mereka ketika Udah mulai Memasuki zuhur itu Dukun pun langsung Serentak bilang Ke anak yang lain Kita istirahat aja nih Bentar lagi juga kan Mau sampai di Hutannya Jadi kita sholat-sholat Dulu disini aja lah Daripada nanti Udah masuk kan Agak ribet Karena memang Ada beberapa spot Yang memang susah Untuk nyari tempat lapang Dia bilang kan Oh yaudah Oke 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 Semua sholat Dan setelah Selat-selat pun Mereka gak terlalu Banyak keres Dan lanjut lagi Karena tau Dukun pun udah bilang Mereka itu Punya durasi ya 5 sampai 6 jam Jadi kalau misalnya Kelamaan ngeres pun Nanti Kemungkinannya Takutnya kemaleman Dan kalau kemaleman Yari berdurusannya Gitu kan Singkatnya Mereka jalan terus Ini Di awal-awal perjalanan Ketika sudah mulai Memasuki hutan Tidak ada sebuah anehan Tapi hanya Yang terdengar itu Selain suara binatang Suara orang hajatan Suara rio orang hajatan Itu masih kedengeran Bisa dibilang ya Gerang-gerung Gerang-gerung Gitu masih kedengeran Dan mereka pun berkira Oh itu yang hajatan di sono Memang masih datar kan Jadi otomatis kedengeran Singkatnya mereka Terus jalan Terus jalan Sampailah Katakanlah itu Poz 1 ya Mereka istirahat Di Poz 1 itu Bikin kopi Terus sambil masak mie juga Disitu mereka Bercanda-bercanda Ketawa Bahkan Kuncen ini kan Memang Agak sedikit Bukan pekat dengan Mahluk demit Tapi Selalu ngambil Patokan Gelagat Dari orang yang Memang lumayan Cukup peka Jadi kalau Ngelihat si dukun Ngelihat raut mukanya itu Sudah agak heran Atau agak aneh Dia tuh pasti Mikir Wah Sudah gak beres nih Dan Kuncen pun orang yang Akan selalu Waspada gitu kan Dari situ tuh Kayak Ya udahlah Sudah kelihatan Dari muka dukun pun Biasa-biasa aja Dan perjalanan ini pun Menyenangkan Ya Nikmatin aja Tapi kuncen tuh Akan selalu Ngawasin si dukun ini Jalan Nah ketika Jalan ini Adalah sebuah Obrolan Yang keluar Dari mulut Si Bono Bono ini bilang kan Kalau gak salah Ini tuh bekas Tragedi Sukhoi kan Dan banyak rumornya Gini-gini Yang nyerempet-nyerempet Ngebahas Masalah Perdemita Sebetulnya Mereka ini Gak ada Permasalahan Sampai akhirnya Bono ini bilang Bahkan disini rumornya Ada desa Desa Goibla Atau desa mati Nampil akhirnya Wah Sesenyap ini mah Ya ini mah enak lah Mana ada gunung Kayak gini Masalah demit-demit Terus ada yang nimpalin lagi Kita sebut aja Namanya Andri Andri nih Eh Lu kalau ngomong Gua sembarangan Nanti kalau ditampakin Beneran Lu baru ciut lu Udahlah Kita gak usah Bahas-bahas yang Kayak gituan Bono ini kayak Sebenernya tujuan mereka itu Tau lah Bercanda gitu Wailah Takut banget sih Udah sih Santai aja Demat-demit Demat-demit Nol Lu lihat di depan kita Pak uang demit Gak percuma kita Bawa pang uang demit Kesini Ya mereka sih Di mali kayak Biasa-biasa aja Kuncen udah mulai Merasa risih Dengan bercandaan mereka Cuman gak mau negor Dalam arti kayak Udah 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 lanjut jalan lagi Udah lama nih Gara-gara ngobrol Lama banget Lama nih Sampai RAKM Dia bilang gitu kan Iya Iya Yaudah yuk Gas 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 Gitu kan Akhirnya mereka Agak sedikit Mempercepat jalan Dan singkatnya Mereka sampe lah Di pos 2 Di pos 2 ini Mereka ngeres lagi Di pos 2 ini Itu masih Kedengeran Suara gemerang Gemerang Dari orang hajatan Dan mereka Wah disini Masih kedengeran ya Dan mereka pun Sebenernya tau Bahwa Sampai puncak pun Kalau kalian misalkan Pernah ke puncak salat Terus dibawahnya ada Orang hajatan Ya masih kedengeran Sebenernya cuy Kalau memang Suaranya kenceng Arah anginnya itu Ya ke arah puncak Gitu Dan itu pasti akan Kedengeran Udah gak apa-apa Udah biasa kok Kalau masalah kayak Begituan gitu kan Dan anak-anak lain pun Gak terlalu mempercemasalahkan Akhirnya mereka Dari pos 2 itu lanjut lagi kan Gak ada sesuatu Hal yang aneh-aneh lagi Lanjut lagi Dan kondisi Pada saat perjalanan itu Adalah Dukun paling depan Karena dia paling tau kan Maksudnya Dari sekian banyak itu Dukun sama kuncin doang Yang tau Sedangkan kuncin itu Bagian sweep Semua tau Bahwa disitu tuh Ngedenger orang hajatan terus Tapi ketika kuncin Di belakang itu Jadi sweeper Ketika sudah melewati Pos 2 Dia ngedenger Suara riuh Atau suara rame Yang dimana Itu tuh Bukan suara Dari orang hajatan Dia kayak mikir Tapi kayak cuman Selewat doang cuy Apa ya Gak ada suara apa-apa Tapi kayak Cuek aja Dan hal yang Paling aneh adalah Ketika ngedenger Suara riuh itu Kuncin ini kan Karena sweeper kan Otomatis paling belakang Dia tuh kayak Diem sejenakan Kayak mestiin lagi Suara tersebut Dan kayak ngeliat Celangak selinggup Gak ada apa-apa Dan ngeliat ke kuncin Eh ke dukun Dukun pun kayak Seolah natap ke kuncin Jadi kayak Kuncin ini jadi berasumsi Kayak ini orang Tau juga Kenapa natapnya begitu ya Ada yang nihap Gimana ya Tapi first di cik Gak ada lagi Gak tau ah Akhirnya lanjut lagi jalan Tapi Ketika jalan itu Yang dianehkan adalah Bukan dari suara Selewatan itu Tapi dari Tatapan Si dukun ini Cuy Kenapa ya Gue jadi kepikiran Si dukun yang ngeliat gue Perasaan biasa aja deh Dia juga sering ngeliat gue Di trek tadi Bodoh banget ah Jangan lagi aja Jalan lagi Singkatnya sampai di pos 3 Sampai di pos 3 Masih aman Tapi kondisi Sudah mulai Memasuki sore Dukun pun bilang Kita gak usah terlalu lama ya Selesai sholat asar Kita langsung lanjut lagi Karena dari sini Udah mulai deket nih Kemungkinan Kalau kita Ritmenya masih sama Kita bisa sampai sana Mungkin sekitaran Setengah enam Atau sampai area kem itu Setengah enam Oke siap Gas Gas Gitu kan Mereka setelah selesai Sholat asar pun Lanjut lagi nih Memang mereka tuh Basicnya ya Namanya orang kampung Basingnya kuat-kuat Menurut gue pun Mereka itu Tipikal orang yang Kuat-kuat gitu kan Jadi kalau masalah Naik gunung Bawa tas begitu doang Apalagi enteng gitu kan Cuman beban 10 Sampai 15 kilo Enggak ada masalah Apalagi kan Gak semua orang Bawa berat juga Jadi masih aman-aman aja tuh Lanjut lagi Cuman Ada yang aneh Dari gelagat Salah satu temennya ini Ya kita sebut aja Namanya Jaka Jaka ini Sempet ngeliat Beberapa orang Itu Bawa Kayak apa ya Cuy ya Kalau Orang-orang desa Sekarang sih udah jarang buat Diketemuin ya Tapi kalau dulu masih ada Jaman-jaman gue kecil Masih ada Atau Jaman-jaman gue masih SMP Masih ada Ada orang-orang Yang Bawa Sesuatu itu Pakai Kalau di gue Namanya Bubuko Cuy Apa Nampan gitu Yang ditaruh di kepala Jadi ambil jalan gitu Jaka tuh kayak Merhatiin Tapi sambil diem Dan kondisi Jaka ini Di Depannya Si Gunjen Jadi kayak Merhatiin Tapi sambil diem Gunjen ini Nenggor kan Eh Lihat apaan sih lu Itu Cuman begitu doang Gunjen ini langsung Kayak Apaan Nah ketika ditanya gitu kan Ketika ditampok gitu kan Kayak langsung Apaan gitu kan Kayaknya apa gitu Tapi pas dicek lagi Orang yang bawa-bawa Makanan atau sesuatu Yang di atas itu Gak ada tuh kayak Nah Salah lihat kali Enggak gak apa-apa Yaudah yuk jalan lagi Jalan lagi Jalan lagi lah Dan jaka pun Cuek gitu Atau Bisa bodoh lah Orang jauh ini Mungkin masih manusia juga Wajar-wajar aja Tuh masih persisian Daerah Sukabumi juga Jadi kayak Wajar-wajar aja lah Ngelihatnya kayak gitu Mungkin akamsi Atau warlock Atau gimana Bodo amat gitu kan Lanjut lagi tuh Mereka jalan Jalan Dan lagi-lagi Jaka kali ini Ngelihat hal yang sama lagi Tapi kali ini Yang tadinya Sosok itu tuh Kayak Cuek Atau bisa dibilang Jalan-jalan aja gitu kan Tapi sosok ini tuh Sambil natap gitu cuy Maksudnya Jalan tapi sambil ngeliat Dan Tatapannya itu Bukan kemana-mana Tapi Jaka tuh ngerasa Kalau natapnya kok kayak Ke gue ya Atau kerombongan kita Gitu kan Dan ditanya lagi Sama Si Kuncan ini Lu ngapa lagi sih Yaelah Gue cuman ngeres doang Gue bukan masalah ngeres Kata Kuncan tuh Tatapan lu tuh beda Dia bilang Lu jangan mikir yang aneh-aneh Jangan Ngelamun atau gimana Lu tuh kayak orang ngelamun Kata si Kuncan Gue ngelamun dari mana sih Kata ngelamun Kalau lu liat Itu orang dari tadi Ada mulu Dicek lagi sama Kuncan Kuncan gak ngeliat Akhlap Lah kan Udah gak bener nih Diteriakin sama Kuncan Bon Bon Nih Temen lu ning Lamun aja gitu kan Lu hibur apa Lu hibur apa Kasian Ngapain sih Mikirin ayangnya Kayak punya pacar aja Lagian gitu kan Bono akhirnya kayak Memecahkan suasana Kayak bercandang Ledekin dan sebagainya Akhirnya pecah lagi tuh cuy Atau kayak Enggak lah Dan dari situ pun Kuncan mikir Nih orang ngeliat apaan Dan Kuncan pun Sempet penasaran Jadi kayak Lihat sepanjang perjalanan Terus ngeliatin Terus ngeliatin aja Setiap track itu Ngeliatin ke arah kanan terus Wah apaan nih Nah dari situ Keliatan lah Dukun pun sadar Ketika ngeres Ngeliat Si Kuncan ini Kok gak pengeliat Kanan terus Dan Dukun pun Seolah tahu Bahwa yang di kanan itu Dia pun ngeliat Jadi seolah kayak Dukun ini Gimana caranya Buat ngeliatin Dan negor Woy Lama banget lo Sweeper Nukanya buruk-buruk Nempel gitu kan Malah lama banget Ngeres juga Akhirnya kayak Kuncan ini kayak Enggak Apa ya Kayak kesel lah Apaan sih Orang cuman Lu aja masih keliatan Tiba-tiba Negor kayak begitu Slow Slow Yaelah Lu aja lagi ngeres Tenang aja Aku kalau mau ngebut Ngebut Dia bilang gitu kan Katakan Akhirnya yaudahlah Karena memang Dukun juga tahu kan Singkatnya Mereka sampe lah Di sebuah area camp Yang dimana Area camp ini Memang sebetulnya Tidak terlalu luas Jadi area camp ini Satu sisinya itu Pure jurang Pure jurang Dan ya Mereka gak Lokem di bibir jurang Tersebut Atau agak jauhnya Dan memang disitu Pemandangannya Dibilang bagus juga Karena Ya Cuman sebatas Ngelihat dukitan Atau gunung Gitu kan Dan kota Bogor Atau kota Sukabumi Juga gak keliatan Jadi kayak hutan-hutan aja Tapi entah kenapa ya Namanya orang kan Beda-beda cuy Ada yang ke gunung itu Pengen ngelihat Lautan awan Pengen ke puncak Gitu kan Ada yang Sukanya dengan alam Dengan hutan-hutannya aja Ya intinya beda-beda Mereka tuh tipikal Orang yang seperti itu Jadi gak mementingkan puncak lah Dari situ mereka langsung Ngebagi tugas Atau memang udah tau Tugasnya masing-masing Dirin tenda Plak Plak Dan setelah Ngedirin tenda Akhirnya mereka Masak-masak dong Nah dari masak-masak ini Oh iya Tenda mereka ini Nggak dua tenda ya Atau bisa dibilang Mereka ini Tendanya tuh kayak Tenda pramuka cuy Jadi cuma sebatas saung Bawahnya ini Bener-bener Ya bolong gitu Maksudnya gak Kalau angin kencang juga Ya Berasa Dan kalau memang hujan pun Mereka harus bikin solokan Ya intinya tenda yang Dibangun kayak manual Tapi gak ada inner dan sebagainya Gak kayak tenda-tenda sekarang gitu kan Karena memang pada saat itu Minim Atau kalau mau minjem pun Kayak susah Dan kalau minjem ke gua pun Ya barang-barang gua Gak ada disitu sebagian Bisa dibilang harus ke Jakarta Dan sebagainya gitu kan Sampai akhirnya Mereka udah selesai Mereka pun masak-masak Disitu pun mereka Masih bercanda-bercanda Dan setelah Masakan Sebagian tuh Kayak dibagi tugas kan Kayak sebagian masak Sebagian lagi Sholat maghrib Jadi kayak rolling aja Mereka tuh Rolling kayak gitu Dan Setelah selesai Semua sholat Mereka lanjut lagi Masak-masak Dan ngobrol-ngobrol lagi Nyantai-nyantai aja Tidak ada sebuah Pembahasan apapun Cuman Kali ini Jakarta buka obrolan Kun Emang disini masih ada ya Orang-orang yang suka Bawa Barang di kepala gitu kan Maksudnya Katanya si Dukun Akhirnya Si Jakarta ini kayak bilang Lu tau kan Nyebutin salah satu Emak-emak Di kampungnya gitu kan Lu tau kan emak ini Dia bilang Iya gue tau Nah Mama itu kan suka tuh Kalau bawa apapun tuh Di kepala gitu kan Emang disini masih ada ya Ya ada kali Ya namanya juga Masih suka bumi Ya masih-masih ada lah Apalagi juga Di bawah juga kan Kampung juga Sama kayak kampung kita Ya masih ada lah Masih ya gak ada Oh Dari situ Nempel Emang kenapa Ya wajar kali Kalau masih ada Namanya juga masih Satu kampung Masih suka bumi juga gitu kan Gak Gue tadi ngeliat Ada orang naik Tapi gue juga gak tau Tunggu kemana Tapi kok aneh ya Kenapa ke atas Kata Jakarta Maksudnya Akhirnya mereka Ngebuka obrolan tuh Kayak Maksudnya Iya kalau misalkan Mereka bawa hasil Dari hutan Entah itu Tanaman Atau apapun lah Sumber daya yang ada Di hutan ini Harusnya kan turun Lah ini ngapa pada Ngerik dah Ngapain ya Apa isinya di dalam Gak ada apa-apa Dan emang disini ada jalur lagi Banyak sebuah pertanyaan Dukun pun tau Arahnya tuh akan kemana Bahkan kuncen pun tau nih Bahwa Jakarta ini Ngeliat sesuatu hal yang Memang Bukan manusia lah Dukun pun udah nyaga Itu bukan manusia gitu kan Oh gak apa-apa lah Mungkin nganterin lakinya kali Lagi Berburu gitu kan Cuman beralasan kayak gitu Jadi Udah lah gak terlalu Gak usah dipusingin Oh Tapi Gokil juga Ah besok gue mau nyoba Pas turun gunung Dia bilang Nyoba apaan lu Nyoba bawa carrier Di atas kepala Kagak usahanya aneh Kata Bono tuh Nanti Pak lalu keplitek Ribet urusannya Ya iyalah Cuman begitu doang Singkatnya Mereka tuh kayak Bercanda-becanda lagi Dan dukun sama kuncen ini Selalu mengalihkan Tapi Tatapan dukun ke kuncen itu Gak bisa dibohongin Dan kuncen pun tahu Bahwa Kita berdua Harus mengalihkan Pembicaraan Tentang pembahasan itu Dan Setelah Mereka makan Dan itu pun Masih menunjukkan Jam 8 Mereka masih ngobrol-ngobrol Tiba-tiba Dukun ini Bilang lah Cen Antara gue yuk Antara ngapain Kencing Dia bilang Oh Yaudah yuk Dan disitu pun Dilihatin Alah kencing doang Minta diantara-antarin Tumben-tumbenan Lu biasa juga Kencing-kencingnya aja Nah iyalah Mengapa sih Ya gue juga manusia Kali ada takutnya Gue takut diseruduk Bagas Dia bilang Kalau diseruduk kan Mending aja nih Ada si kuncen yang gue jorogiin Biar dia yang diseruduk Akhirnya mereka ketawa-ketawa lagi Akhirnya Pipis kan Dan ketika pipis itu Dukun ini bilang Lu tahu kan Kuncen itu kayak Iya gue tahu Paham Yaudah Kalau lu paham Gak usah ngebasen-gebasen gitu ya Dan akhirnya kuncen pun bilang Aman gak nih Kata dia Gak tahu dah Dia bilang Tapi harusnya gak apa-apa sih Bagian juga cuman penampakan Penampakan gitu Doang mah Kayak kun dipocong juga Anak-anak Harusnya sih Gak terlalu takut Berlebihan Lah Emang bakalan ada nih Kata kuncen itu Ya mana gue tahu Ya emang gue Partnernya mereka Kalau mereka mau muncul Terus ngabarin gue Ngechat dulu ke gue Atau nelfon Ya gak tahu lah Ya Kalau masalah begitu Maksud gue kan Gak terlalu berlebihan juga Jadi gak kenapa-napa gitu kan Oh Yaudah lah Akhirnya balik lagi tuh cuy Balik lagi setelah pipis Dan disitu pun Mereka ngobrol panjang lebar Dan sampai akhirnya Udah mulai memasuki Jam 10 atau jam 11 Dari ke 6 orang ini Akhirnya udah ada Satu dua orang tumbang nih Ah buat tidur dulu ah Tidur lah Sampai akhirnya Terkumpul 4 orang lagi Dan disitu pun Satu orang Tumbang lagi Sampai ketika Mulai jam 1 Kesisalah dua orang Yang dimana Dukun sama Kuncen Dan disitu pun Kuncen udah bilang Eh gue tidur dulu yuk Yuk tidur yuk kun Udah ah Enggak ntar aja Gue lu kalau mau tidur Tidur aja Yakin lu Iya gak apa-apa Yaudah Gue tidur dulu lah Yaudah Mendingan di depan tenda deh Atau di dalam tenda Kayak ngerokoknya Iya gampang Udah gue mau nikmatin lagi Udah gue masih cerah Bintang banyak banget Dia bilang Ya sih bagus Tapi gue dingin Dan udah ngantuk juga Yaudah lu masuk Masuk tuh Masuk Dan ketika ngerubah ini Kan kondisinya Memang tenda mereka tuh Gak punya pintu Atau Gak punya penutup pintu Jadi kalo si dukun di luar pun Ya masih keliatan Dia tuh Nata apa aja Dan keliatan dukun ini pun Biasa-biasa aja Tapi kok kuncen ini punya feeling Atau virasat jelek Atau kayak Kayaknya lagi nyembunyiin sesuatu Sampai suatu ketika Dalam kondisi kuncen pun Gak bisa tidur nih cuy Kedengeranlah suara ringu Dan itu pun riunya Agak berbeda Kok tiba-tiba rame Apaan nih Mungkin ngerin doang kali Atau orang mesti hajatan Disitu belum kepikiran nih Karena kan udah mulai Memasuki sore kan Atau udah mulai Memasuki malam kan Siapa sih yang hajatan Malam-malam Udah jam 12 juga Orang gila mana Yang masih berani rame-rame gitu kan Udah lah Tapi ketika mau menjamin mata Justru gak bisa menjamin mata Dan bahkan belisah Si kuncen ini kayak Hmm gimana ya Dan dia tuh kayak Balik ke sana Balik ke sini Tapi suaranya Mesti tetap ada Hmm apaan nih ya Dia tuh kayak Ngeliat ke langit-langit Tapi suaranya itu Masih kenceng Bahkan kayak ada suara Yang pake berbahasa Sunda Yang dimana Ngerti gitu kayak Sistem orang Ini berapa Ini berapa gitu kan Kayak orang jualan gitu Dan disitu rame kayak pasar Sampai akhirnya Dia tuh kayak Diam Tapi Karena memang Tendanya ini Enggak Apa ya Bawahnya itu Dari sisian tenda itu Enggak Enggak kayak tenda pada umumnya Gitu Enggak kayak tenda-tenda sekarang Itu tuh Ketika tidur begini tuh Dia ngerasa Bahwa dari kolong tenda ini Ada sebuah tangan yang rayap Yang dimana Ada di sebelah kepalanya gitu Dan kuncin pun sadar Apaan nih? Tapi dia belum nenguk Tapi kayak ngerasa Ada sesuatu Dan sampai Ini nenguk Kaget dong Dan langsung kuncin ini Astaga bro Dan tangan itu langsung kayak Set gitu Dan dari situ pun Lu ku nanya Lu kenapa ya? Bukannya tidur Masih air teriak teriak Dan disitu pun Sempat ada beberapa temennya Yang bangun Gara-gara teriakan itu Termasuk temennya si Bono ini Aku ngapa sih lu? Tiba-tiba teriak Agak Gak apa-apa Tadi ada belalang Dia bilang Kaget gue Ya elah Mau belalang Gak takut Yee Kata kuncin tuh Bukan masalah takut Namanya juga tiba-tiba Nemplok di muka Lu kagak kaget gimana Lu juga kalau ada yang nemplok Jangkrik ke muka Tiba-tiba Lu juga kaget Iya iya Udah aku mau tidur lagi Dari situ pun Kuncin ini langsung Nata persidupun Seolah tahu Bahwa Dukun ini pun kayak Ngisaratin begini Dan disitu kan ada Bono Bono nih yang kebangun kan Bono nih mau coba tidur Tapi kok Bono nih kayak Suara apaan nih? Jan Itu suara apa? Ternyata Bono pun Ngedengar hal yang sama Bono pun Ngedengar suara riu Atau suara berisik Yang ada di luar Dan suara itu Benar-benar jelas Lah Dan dari situ pun Kuncin ngerasa Bahwa temen Temennya yang bangun ini Si Bono ini Ternyata Ngedengar juga Dari situ pun Kuncin natap Dan cuman Bisa ngasih isarat Terlunjuk Untuk diam Sedangkan Kuncin ini Atau mereka Jadi Ngumpul bertiga Apaan? Kayak bisik-bisik Itu Udah Di luar Nggak aman Dia bilang Si Dukun ini bilang Di luar nggak aman Jadi sebaiknya Kita diem aja Di sini Emang apaan? Nggak tahu Lagi ada rame-rame Apa di luar Pokoknya intinya Rame banget Dan itu bukan manusia Katanya si Dukun itu Oh Terus gimana kita? Ya nggak gimana-gimana Ya udah kita diem aja Nah Akhirnya mereka tuh Sebetulnya Nggak ada Sesuatu hal yang Harus dikhawatirkan Selama mereka Nggak keluar Gitu kan Tapi Kuncin ini bilang Tadi kok ada tangan ya Nggak apa-apa Tangannya besar Dukun bilang Mungkin Duitnya jatuh kali Dan segera Ah lu Nggak usah bercanda Nggak usah aneh-aneh Gitu kan Eh Yaudah Makanya nggak apa-apa Yang iseng-iseng doang Kayak lu Nggak pernah iseng aja Ke yang lain Nggak apa-apa Nggak bakalan Di apa-apain juga Ya tapi kan itu Tangannya serem juga Ya makanya jangan lu lihat Dari situ pun ketika mereka Lagi ngobrol Lagi diskusi Memang ada beberapa Tangannya yang masuk ke tenda Bahkan Bono itu Sampai keringat dingin Memang Bono ini Tipikal orang yang Takutnya tuh Luar biasa banget Atau Takut parah lah Gitu kan Cuy Sampai akhirnya tuh Bono ini kan memang Tipikal yang Penakut tuh ya Penakut banget gitu kan Sampai akhirnya kayak Mepet Terus Mepet Terus gitu kan Sampai akhirnya Cerita ini pun Selesai Dan bakal gua lanjut Di part 2 nya Cuy Karena memang Spesial buang puasa Gua nggak akan Rauh lama-lama Ya malumin aja ya Namanya juga lagi puasa Tapi ini kan udah setengah jam Kurang lebih sih Kayaknya harusnya udah setengah jam Dan bakal gua lanjut Di part 2 nya Biar lebih rame lagi Ini cuy Dan buat kalian yang udah nonton Thank you Dan sampai ketemu di part 2 nya Gua samsung tur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax